Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 45 Tol Jagorawi, Kota Bogor setelah kendaraan SUV mendadak oleng menghantam dua mobil di depannya. Akibatnya, satu pengemudi dilarikan ke rumah sakit usai terjepit dashboard mobil. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, pengemudi SUV nampak terjepit dashboard sesaat setelah terlibat kecelakaan beruntun di ruas Tol Jagorawi, kilometer 45 Kota Bogor, Kamis pagi. Korban berhasil dievakuasi petugas setelah bagian setir dashboard dibongkar. Sebelumnya, SUV bernomor polisi D1621 UAN melaju kencang dari arah Ciawi menuju Jakarta. Naas, saat melintas lokasi, kendaraan menadak oleng dan menabrak pick-up serta mobil lainnya, hingga menghantam pagar pembatas jalan. Beruntung kejadian ini tidak menelan korban jiwa, namun satu pengemudi harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka di bagian kaki. Sementara unit lakalantas polresta setempat yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi tiga kendaraan ke kantor PJR terpadu Ciawi. Mobil yang paling depan pick-up ditabrak sama mobil sigra yang putih. Lalu datang yang mobil hitam, dia juga kena. Itu sebatas yang saya tahu. Kecelakaan ini melibatkan tiga unit kendaraan, yang mana salah satu kendaraan pertama menabrak kendaraan di depan karena pertama jalannya, situasinya cuacanya lagi hujan ya. Kemudian si kendaraan awal ini tidak bisa menjaga jarang aman. Sedikitnya tiga kendaraan yang terlibat kondisinya rusak parah di bagian depan dan bodi mobil usai benturan keras. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi lalai berkendara serta kondisi jalan licin akibat guyuran hujan. Mohamed Juanda, Bogor